Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang gerak lurus peraturan 2 dimensi menggunakan metode Hewler. Saya menggunakan MIT APP Inventor, saya rekam dulu. Ini adalah program sebelumnya, jadi ini saya hanya meneruskan saja. Di sini, kita sudah punya gerakan di sumbu X. Kita tinggal memberi tambahan untuk sumbu Y. Jadi, contoh di sini adalah global VX-nya kita buat menjadi 2, VX dan VY. Global X juga kita buat 2, X dan Y. DT, DT tiap waktu sama. Dari sumbu X dan sumbu Y, DT-nya arahnya sama, nilainya sama. Jika anisotrup, itu bisa saja ke arah sumbu Y, DT-nya beda. Tapi, sumbu waktu kita cuma 1, jadi kita hanya pakai 1 DT saja. Oke, batannya juga ada 3. Namun, kita bisa set VX-nya 2. Jadi, kita bisa buat text box di sini, kita bisa tambahkan satu lagi untuk sumbu Y. Oke, kemudian diproses, karena itu kita yang harus set. Saya pindah dulu tempatnya. Oke, proses kita menjadi sedikit agak panjang. Proses line sama. Di proses, kita akan punya set global X dan VX. Ini harus kita double menjadi Y juga. Baru satunya tetap, ini adalah Y di sana. Kemudian, global VX, kita gunakan text box 2. Oke, jangan lupa di bagian bawah, baru satu Y-nya juga diset untuk global Y. Dan, Y-nya juga kita pakai Y di sana. Y sama dengan Y0 ditambahkan VY yang dikalikan dengan DT. Dengan demikian, kita akan punya sebuah gerakan dua dimensi. Jadi, saya ubah di sini, minus 17 misal. Oke, 17 lagi. X-nya saya ganti menjadi 37 mungkin. Oke, perhatikan pantulan di bawah belum ada. Karena dia masih diset untuk pantul kiri dan kanan saja. Sehingga kita perlu tambahkan untuk pantulannya, itu di sini. Ketika mencapai tepi, apa yang terjadi? Oke, di sini. Nah, kita copy ini. Kita tambahkan else if tanpa else. Kita set global Y-nya ya. Nah, yang sama juga terjadi di sana nanti seharusnya. Oke. Jika tepinya aus. Selatan. Selatan hitungin satu. Oke. Set global Y, itu adalah VY. Hati-hati juga. Tapi masih fix. Oke. Global VY ya. Yang dibalik. Bukan Y-nya. Oke, VY adalah kebalikannya. Utara, selatan. Jangan lupa set textbox-nya. VY itu menggunakan textbox 2. Oke. Kita lihat. Apakah dia mau mantul? Y-nya saya ubah menjadi 31 sekarang. Apakah dia mau naik? Oke. Saya bercepat. Oke. Dia belum mau mantul ke bawah karena VY-nya. Oh, ini masih VX ya. Oke. Ganti VY. Oke. Stop. Dia sudah memantul. Saya ganti menjadi 71. 7 ya. Oke. Kita lihat. Oke. Bagaimana mantulnya? Oke. Busar sekali. Oke. Apa yang terjadi dengan VY ini? Textbox 2. Oke. Stop. Reset. VX-nya 71. VY-nya 71. Kita lihat. Kenapa dia kalau ke bawah dia jadi seperti itu? Mantul ke bawah. Jadi lebih besar. Oh, ini dia. Set global VY menjadi global Y. Harusnya VY juga ya. Oke. Sudah ketemu. Stop dulu. Reset. Nah, reset-nya kita juga perlu pakai. Kita gunakan untuk ngereset sumbu Y juga. Seharusnya nanti minus 71 saja. Oke. Kenapa dia tenggelam ke bawah. Karena saya tadi tambahkan textbook di sana. Sehingga dia agak ke bawah. Bisa kita set. I-nya untuk canvas jadi lebih kecil lagi. Jadi misal 60. Agar kita akan punya. Pantulan di situ. Metode ini menggunakan metode ular. Jadi sama seperti ini. Kita punya. V adalah DXDT. Yang kita dekati dengan delta X delta T. Sehingga kita akan punya. X adalah X0 plus V delta T. Hal yang sama terjadi dengan V-nya. Tapi kita dipakai. Kita sekarang hanya pakai ini. Jadi X adalah X0 plus V delta T. Jika kita menggunakan dua sumbu. Maka ini adalah VX. Dan dengan cara yang sama. Kita akan punya Y-nya. Sama dengan Y0 plus VY delta T. Seperti yang sudah kita masukkan. Ke dalam MIT tadi. Jadi lumayan sederhana. Di sini. Kemudian. Simulasi yang dilakukan di sini adalah. Benda bebas. Artinya dia tidak terikat oleh. Kaya gravitasi di sini. Karena V-nya konstan juga. Kemudian dia juga punya. Derajat kebebasan. Berapa ya? Dua. X dan Y. Dan X dan Y tidak saling. Terikat. Jadi. Kita mengset VX. Itu gerakan X-nya hanya berserkan VX. Tidak berserkan VY-nya. Hal ini akan lain ketika nanti. Misal. Si bola ini. Terikat oleh pegas. Misal. Gerakan X. Akan berpengaruh ke Y juga. Seperti itu. Baik. Kemudian. Perhatikan juga di sini. Bahwa ini adalah. Metode numerik. Artinya. Penegatan. Jadi. Kita tahu tadi ya. Dx. Dt. Itu kita dekati dengan. Delta X. Delta T. Delta X itu. Agar menjadi dx. Itu harus. Nilainya harus sangat kecil sekali. Yang tidak mungkin. Dilakukan di komputer seperti ini. Karena. Kalau tidak ada pembulatan. Perhitungan. Juga. Pembulatan error. Sehingga. Ada dua jenis pembulatan di sini. Sehingga. Yang kita lakukan dengan metode error ini adalah. Metode penegatan saja. Untuk gerak lurus. Beraturan. Wih. Program. Sudah lengkap ya. Ini untuk tepi. Dan ini adalah program utamanya. X, Y, V, X, V. Saya geser. Selesai. Demikian. Sharing dari saya. Tentang gerak lurus. Peraturan. Dua dimensi. Terima kasih.